Saudara Malaysia terus mengalami lonjakan kasus COVID-19. Dalam sepekan terakhir, lebih dari 6.000 kasus positif dan 61 kematian menjadi rekor penularan di Malaysia sejak pandemi berlangsung tahun lalu. Malaysia mencatat rekor kasus COVID-19 tertinggi sejak pandemi berlangsung. Situasi semakin darurat di mana ruang ICU di Rumah Sakit Malaysia mulai dipadati pasien dan lebih dari setengahnya membutuhkan bantuan ventilator pernapasan. Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Malaysia Nur Hisam Abdullah mengakui tekanan sistem kesehatan yang dialami. Sistem perawatan kesehatan berada di bawah tekanan luar biasa, garis depan kewalahan dan kelelahan, kata Nur Hisam yang dikutip kompas.com. Hanya dalam 6 hari terakhir, kasus COVID-19 di Malaysia bertambah lebih dari 6.000 kasus dengan kematian sebanyak 61. Hingga 24 Mei, kasus positif di Malaysia mencapai 518.600 dan kematian sebanyak 2.309. Ada 570 klaster aktif nasional, dan yang terakhir bertambah adalah klaster tempat kerja, komunitas, hingga pertemuan keagamaan. Pembatasan aktivitas masyarakat di Malaysia masih berlangsung hingga 7 Juni mendatang. Gelombang kepulangan pekerja migran ke tanah air termasuk dari Malaysia hingga bulan Mei diperkirakan lebih dari 49.000. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Air Langga Hartarto mengakui lonjakan kasus positif dari pekerja migran dan memastikan pemuatan kapasitas rumah sakit dan fasilitas karantina di daerah tujuan pekerja migran. Terkait dengan pekerja migran dapat disampaikan bahwa periode Maret-April-Mai itu diprediksi mencapai 49.682 orang. Hasil positif yang cukup tinggi ini diantisipasi di daerah yang memang masuk untuk PMI dan kemarin dengan Pak Gubernur dibahas di daerah-daerah Sumatera termasuk dengan Riau, Kepri, Kaltara, Kalbar berkait dengan kebutuhan tempat karantina bagi PMI dan diantisipasi-antisipasi yang dilakukan. Sebelumnya pemerintah juga mencatat kenaikan kasus yang tinggi di sejumlah provinsi di Sumatera dan Kalimantan pintu kedatangan pekerja migran. Meski aturan karantina dan tes diterapkan secara ketat, pemerintah juga harus memastikan penggunaan surat negatif COVID-19 palsu tidak terjadi. Tim Liputan, Kompas TV Setelah bagaimana kondisi terakhir penanggulangan kasus positif dengan kematian corona di Malaysia dan bagaimana nasib warga Indonesia yang berada di sana? Kita bahas bersama Hermono, Duta Besar Republik Indonesia di Malaysia. Pak Dubes, Pak Hermono, selamat malam. Sehat selalu? Selamat malam. Alhamdulillah, sehat. Saya ingat dua pekan lalu, kalau tidak salah saya sempat berbincang dengan Bapak ketika angka COVID-19 di Malaysia tinggi. Dan hari ini semakin tinggi, betul demikian? Betul, bahkan hari ini mencapai rekod tertinggi dalam sejarah COVID-19 di Malaysia yaitu 7.289. Ini angka yang tidak pernah tercapai sebelumnya. Luar biasa. Per hari 700 ribu, ini total semua Pak ya? Enggak, hari ini itu 7.289 untuk hari ini. Baik, baik. Kita perbandingkan dengan Indonesia hari ini 5 ribu, tapi penduduknya kan jauh berbeda antara Indonesia dan Malaysia. Itu ya, jadi proporsinya lebih tinggi Malaysia. Betul. Apa yang terjadi di sana, Pak Dubes? Ya, memang sejak seminggu terakhir itu kan ada lonjakan penampahan kasus ya, dan Malaysia juga sudah memperlakukan pengetatan pembatasan pergerakan ya, atau MCO yang diperketat. Tetapi sejak 22, 22 kemarin, itu kan angkanya tetap melonjak ya, jadi ini memang cukup mengkhawatirkan. Iya. Saya ingat bahwa Malaysia telah memperlakukan PSBB lah, istilahnya, yang kemudian disamakan dengan Indonesia, tapi berbeda bahasa. Meskipun ada pelarangan, tapi tetap ada aktivitas mobilitas yang kemudian tetap diperbolehkan. Itu, resep itu tidak berhasil untuk menekan angka COVID, Pak Dubes? Kalau kita lihat angka sampai 4-3 hari terakhir sejak diperlakukannya MCO, ini belum menunjukkan angkanya mengalami penurunan. Kita perlu lihat barangkali dalam seminggu ke depan, apakah kebijakan ini bisa menekan tingkat penyebaran yang selama ini terjadi. Apa yang menyebabkan angkanya tinggi tidak terhendali? Pertama, saya tidak tahu di Malaysia pun ada Hari Raya, Fitri, ada Ramadan ya, dan memang angka tertinggi itu dari komuniti ya, dari aktivitas masyarakat. Termasuk baca Ramadan, aktivitas keagamaan, dan juga sekolah juga menjadi klaster ya. Jadi sekarang memang klasternya semakin menyebar ya, semakin banyak klaster. Saya melihat ini, Pak, ada visual yang kami tayangkan, ini bazar Ramadan. Jadi selama Ramadan tetap ada bazar, berkumpul dan lain sebagainya di luar begitu? Ya, pada saat sebelum di tanggal 22, itu memang dibolehkan bazar Ramadan. Tetapi karena angkanya cenderung meningkat, lalu pemerintah memutuskan untuk melarang bazar Ramadan. Nah, sekarang kegiatan-kegiatan ekonomi pun semakin dibatasi. Misalkan warung-warung atau toko itu hanya boleh buka jam 8 pagi sampai jam 8 malam saja. Jadi semua jam 8 malam, semua aktivitas ekonomi sudah harus ditutup. Jadi ada pengetakan. Ya, mirip seperti Indonesia beberapa waktu lalu ya. Ini tentu memunculkan kekhawatiran akan pekerja migran Indonesia, warga Indonesia yang ada di sana, yang kemudian juga bolak-balik ke Indonesia. Bagaimana kemudian pengawasan terkait dengan hal ini? Karena kita bicara soal sudah selesai Idul Fitri, biasanya kemarin mereka datang, lalu kemarin sekarang mereka kembali ke sana lagi. Dan ada pula yang kemudian dari Malaysia datang ke Indonesia. Kalau kembali ke Malaysia lagi, saya kira sangat sulit ya. Sangat sulit karena memang Malaysia melakukan pengetatan di pintu-pintu masuk ya. Termasuk pintu-pintu masuk yang selama ini boleh dikatakan ilegal, itu sekarang dijaga sangat ketat. Tetapi ada tekanan warga kita atau pekerjaan iklan kita di Malaysia untuk pulang ke Indonesia. Karena bukan hanya karena kondisi COVID-nya, tetapi yang lebih memberikan tekanan untuk pulang adalah kondisi ekonomi yang mempersulit mereka untuk bekerja. Jadi banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaannya, kira-kira begitu. Ini tekanannya sangat besar, Pak Saiman. Kalau sebelumnya ada hampir 50 ribu, sekarang yang ada di Malaysia pekerjaan migran Indonesia yang terancam karena mereka kehilangan pekerjaan dan mereka harus pulang, ada berapa kira-kira perhitungan ya, Pak? Ya, kalau yang diandokumensi atau yang tidak berdokumen itu kan jumlahnya kita perkirakan sekitar 2 juta ya, seluruh Malaysia. Tetapi yang kita melihat potensi atau yang mengalami tekanan untuk pulang itu sampai dengan akhir tahun, perkiraan saya ada di angka sekitar 50 ribu. Jadi yang saya kira perlu kita siapkan bagaimana mereka bisa pulang dengan tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Ini yang saya kira perlu diantisipasi ya. Meskipun ada surat bebas COVID, ada surat dalam artian memang mereka sudah melakukan tes dan tidak terkait dengan tidak terjangkit virus COVID, tapi kita punya juga pengalaman seperti di Batam misalnya, ada surat negatif COVID tapi palsu. Bagaimana kemudian ini terjadi di Malaysia yang kemudian dikeluarkan oleh, saya tidak tahu apakah dari VASKES di sana atau dari otoritas tanah. Bagaimana mungkin Pak Dubus bisa menjelaskan? Ya, itu sebetulnya bukan dikeluarkan oleh klinik atau rumah sakit yang resmi. Tetapi mereka memang membeli sertifikat COVID palsu itu. Jadi mereka membeli begitu saja. Karena memang soalannya di sini juga banyak warga kita yang karena penerbangan atau bolak-bolak ditudak, akhirnya kita melakukan edukasi. Suaranya terputus Pak Dubus? Sepertinya sinyal. Pak Dubus bisa jelas mendengar saya Pak Dubus? Saya mendengar. Oh baik. Tadi Pak Dubus suaranya agak terputus-putus. Terakhir Pak Dubus, apa yang membedakan kondisi di Malaysia saat ini dengan Indonesia? Apakah kemudian ada hal yang bisa kita ambil pelajaran untuk Indonesia supaya kita tidak, kita tentu berharap, tidak naik angkanya di Indonesia? Ya, yang kita lihat penduduk Malaysia itu relatif lebih disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan ya. Tetapi meskipun mereka disiplin, faktanya angka COVID-nya tetap tinggi. Jadi dengan berdisiplin mematuhi saja masih tinggi. Apalagi kalau mereka tidak disiplin seperti warga kita barangkali kurang disiplin lah ya, kalau dibandingkan dengan warga Malaysia. Ini yang saya kira perlu diantisipasi bahwa dengan disiplin saja angkanya masih tinggi kira-kira begitu. Jadi apa yang menyebabkan langkah tinggi Pak kalau warganya sudah disiplin prokes, protokol kesehatan? Pertama memang jumlah tesnya yang dilakukan itu cukup besar Pak Sayeman ya. Jadi testingnya itu sekitar di 90 ribu per hari. Mereka punya kapasitas 100 ribu, tetapi yang testingnya ini memang cukup tinggi dibandingkan dengan di Indonesia saya kira ya. Nah ini yang menyebabkan bisa mengungkap warga yang terinfeksi COVID ini karena testingnya memang tinggi. Apakah karena masuk virus varian India? Itu pun sudah dideteksi masuk ke Malaysia ya. Tidak hanya virus varian India, tetapi ada virus varian Amerika Selatan dan Nigeria juga masuk. Yang Inggris sudah masuk lebih awal ya. Jadi ini juga yang menyebabkan pemerintah Malaysia sangat ketat untuk melakukan pembatasan-pembatasan karena memang faktanya sudah ditemukan varian India di Malaysia. Ya tentu masih dalam proses penyelidikan di otoritas Malaysia terkait dengan protokol kesehatan yang disiplin oleh warganya namun angkanya tetap tinggi. Bagaimana kemudian ini ada? Ini tentu menjadi cermatan yang menarik. Terima kasih Pak Hermono, Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia di Kuala Lumpur, Malaysia. Terima kasih, sehat selalu Pak Dubes. Terima kasih, Pak Sayeman. Semoga sehat juga kita semua. Amin. Terima kasih.